Bayangin ya, ini ada kulkas, ada TV, dan juga ada sofa. Ini gak kayak dalam mobil, ini kayak dalam rumah. Dan kita ada di sebuah Neta L. Jadi gak usah lama-lama, yuk langsung kita bahas si Neta L ini. Oke, jadi di sebelah saya ada sebuah Neta L. Dan ini adalah SUV terbaru yang dibawa oleh Neta ke Indonesia. Tapi di sebelah dulu, ini adalah unit yang masih datang utuh dari China. Jadi masih setir kiri, belum akan dijual. Kayaknya preview doang sementara ini ya. Nah, gak usah lama-lama kita akan bahas mobil ini karena ini adalah kakak dari Neta X. Yaitu adalah SUV yang udah dijual di Indonesia. Nah, ini Neta L lebih gede. Kita lihat dari bagian depan dulu ya. Dia pakai lampu yang sama simpidnya dengan adiknya, si Neta X. Tapi, entah kenapa, di sini dia kelihatan lebih cakep ya. Dengan LED di aral di bagian atas dan juga proyektornya di bagian sini. Di bawah sini, justru gak ada lampu fog lampnya. Ada sensor parkir dan ada radiator di bagian bawah ini yang gabungan antar krum dengan titik-titik diamond gitu warnanya hitam ya. Dengan bagian atasnya kelihatan polos. Seperti mobil elektrifikasi pada umumnya. Nah, dibandingkan dengan Neta-Neta yang lain, mau itu Neta V2, Neta X, mobil ini tuh malah beda. Kenapa? Karena mobil ini adalah sebuah RF alias Electric Range Extender Vehicle. Jadi, dia ada mesinnya di bawah kap mesinnya ini. Bukan hanya motor listriknya. Dengan mesin 1500 cc, 4 silinder, tenaganya total. Untuk motor listriknya itu sekitar 231 PS dengan torsi sekitar 300-an Nm. Ya, motor listriknya yang menggerakkan mobil, sedangkan mesinnya itu cuma jadi generator. Baterainya sekitar 40-an kWh. Nah, karena baterainya gede, jadi selain jadi generator mesinnya, dia juga bisa disupply listrik dengan di charge eksternal. Jadi, di bagian belakang itu portnya ada dua. Buat bensin sama buat listriknya. Kita geser dikit ke bagian sampingnya ya. Nah, di bagian samping kalau kalian perhatikan, dia ada cladding yang warnanya hitam glow seperti ini. Dengan velek yang ukurannya cukup gede, yaitu rang 19. 225x55 R19, bannya caoyang. Ya, banyak mobil Cina yang banyak pake caoyang ya. Dia ada sepian di sini dengan perpaduan warna hitam dan juga warna bodinya seperti ini. Ada elemen ala-ala SUV gitu ya, dengan tulisan hoson di sini. Ada kamera, karena ada kamera 360. Plus kalau kalian lihat di bagian sini, ini ada kamera untuk adasnya. Dan juga ada milimeter wave radar di bagian bawahnya. Handlenya dia model flash, jadi kalau ngunci dia akan masuk ya. Nah, di sini nggak ada krom, tapi dikasih black gloss seperti ini. Cocok dengan warna abu-abu seperti ini ya. Kromenya di bagian bawah seperti ini. Nah, kalau kalian lihat dari samping, ini mobilnya kesannya tuh nggak gede. Padahal ini mobil panjangnya sekitar 4,7 meter lebih. Jadi, lebih gede daripada si Arfi dan ya kurang lebih dengan Yandai Santa Fe. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini kalau kalian perhatikan, dia pakai lampu yang menyambung ya. Dari kiri ke kanan, ini lagi-lagi mirip dengan adiknya, yaitu adalah Neta X. Ada logonya Neta di sini, ada logo bahasa Mandarin yang kita nggak tahu artinya apa. Ada rear spoiler. Dan uniknya adalah Hyman stop lampnya, modelnya lurus seperti ini. Dan easter egg-nya, dia kayak nyambung dengan bagian bawahnya ini. Reflektornya ya. Ada krom di bagian sini. Dan kalau kalian penasaran, gimana cara buka bagasinya dari sini? Oh, tidak. Dari sini ternyata. Ya, ini kayaknya desain over function ya. Karena ini sesuatu hal yang nggak biasa. Nah, kameramen cukup maju deh, lebih dekat. Kita lihat bagasinya ya. Bagasinya, by the way, ini tinggi. Sekitar hampir sepinggangnya saya. Dan dia, ini ada tray yang bisa dilepas kayak gini. Taruh bawah, jadi dia bisa sedikit lebih dalam ya di sini. Jadi, ada port 12V di sini. Ada tempat-tempat terbuka seperti ini. Dan, ya segini sih bagasinya nggak terlalu gede ya. Jadi, walaupun mobilnya tadi saya bilang cukup panjang, tapi bagasinya sih nggak terlalu gede. Ya, cukupan aja untuk mobil 5 seater. Kita tutup ya. Oke, jadi kita udah di interiornya dari Neta L ini. Dan, disclaimer dulu. Ini adalah mobil setiap kiri. Yang artinya, ini mobil masih diimpor utuh dari Cina. Dan tentunya bukan buat Indonesia ya. Seperti pada umumnya, mobil Cina, tentunya kalau kita ngomong mobil kualiti dan desain, ya itu salah satu keunggulan mereka ya. Ini bahan-bahan material bagus banget, soft part semua. Di sini ada aksen karbonnya, warnanya coklat dan hitam perpaduan yang eye-catching gitu ya. Kursinya pun, dia ada ventilated-nya, desainnya bagus banget, kerasa mewah. Door trim-nya juga ada aksen jahit-jahitan yang kelihatan mahal. Jadi, emang bener-bener kalau ngomong kemewahan dan material dan build kualiti, Cina memang nggak perlu diragukan ya. Nah, yang menarik adalah, seperti yang saya bilang di awal, di interior mobil ini itu ada kulkas, ada TV, ada sofa. Bener-bener kayak di rumah. Kenapa? Karena nih, kalau kalian perhatikan, layarnya 15,6 inci. Satu. Dan itu dikaliin dua. Jadi, ada dua. Ukuran yang sama. Jadi, bahkan untuk kalian yang duduk di depan, kalian bisa dapat layar. Dan ini berguna. Dan resolusinya, 2K dong. Jadi, ini resolusinya bagus banget ya. Sayangnya, bahasa Mandarin. Dan, ya, saya nggak bisa bahasa Mandarin. Jadi, nggak bisa dioperasi ini ya. Tapi, at least, ini memang salah satu terobosan dari neta. Walaupun kita juga agak sedikit ragu ya, apakah kalau malam, walaupun dia ada mode malam ya, apakah akan distracting atau mengganggu? Karena layarnya lumayan gede ya. Nah, selain itu, dia juga sudah tertanam chipset Snapdragon 8155 ya. Tentunya, dengan chipset itu, otomatis pasti banyak fitur yang bisa dimaksimalkan di mobil ini. Lalu, panel instrumennya, dia justru kecil aja di sini. Dengan panel LED juga, LCD juga ya, yang warnanya agak kegelapan seperti ini ya. Jadi, justru nggak terlalu dominan. Lebih dominannya, orang lihat langsung ke sini ya. Nah, sudah yang TV-nya, sekarang ada kulkasnya. Dan ini bener-bener kulkas loh ya. Dengan kapasitas 6,6 liter. Bahkan ini bisa muat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 botol. Dan ini kalau mobilnya nyala, ini juga bener-bener bertugas sebagai kulkas. Bisa bikin dingin. Kita balikin aja ya di sini. Jadi, kalau kalian emang suka nyetir sambil minum, ya ini adalah mobil yang layak kalian bertembakkan. Sayangnya cuma satu, belum dijual. Plus, dia punya kursi ini yang fleksibel dan juga nyaman. Bahkan yang di penumpang depan ini, dia ada leg rest-nya. Dan semuanya tentunya sudah elektrik ya. Bahkan ada beberapa mood-mood gitu ya. Kalau nggak salah ada relax mood, ada spa mood, ada bla-bla-bla. Banyak banget mood-nya dari si kursi ini. Bisa camping mood juga gitu loh. Bener-bener kayak, ini sebuah rumah yang berjalan. Ada wireless charger di sini, dengan fan seperti ini, cup holdernya di sini, AC di sini. Setirnya dengan dia kayak joystick seperti ini, yang buat ngatur-ngatur head unitnya ya. Dan tuas transmisinya ada di sebelah kanan seperti ini, dengan tuas wiper yang ada di sebelah kiri seperti ini. Lalu sisa pengaturan mobilnya di mana? Ya di head unit. Sayangnya lagi-lagi, karena ini bahasa Mandarin, kita nggak bisa operasiin ya. Di atas juga masih ada visor, dengan lampu yang kayak di-diffuse ini. Dan ini sebenarnya kaca loh ini. Ini kaca. Ini bukan terpisah lampu gitu. Bagus ya. Sedangkan yang sebelah sini, dia ada magnetnya. dan ukurannya lebih gede. Mungkin penumpang lebih sering ngaca ya, cewek terutama. Lampunya juga dia sudah elektrostatis seperti ini. Sayangnya adalah, untuk hasrat seperti ini, dia pakai touch. Ya. Kalau tombol mungkin lebih baik ya. Dan di sini ada kamera ya. Ini biasanya buat first detection gitu. Terutama buat kalau kita itu nggak fokus, nyetir ke bagian depan, akan dikasih warning. Kita lihat ke bangku baris ke-2. Oke, kita ada di bangku baris ke-2 dari Neta L ini. Dan kalau kalian perhatikan, kemewahan yang ada di bagian depan itu masih dilanjutin di bagian belakang ya. Soft touch-soft touch-nya masih banyak seperti ini. Ini matte pattern-nya juga sama dengan bagian depan. Ada pegangannya seperti ini. Dan juga ada cup holder-nya. Nah, di tengah sini, dia juga ada armrest yang ada cup holder-nya juga. Ada kisi AC juga di bagian tengah. Dan juga ada colokan, mulai dari Type-C, Type-A, dan juga 12V di bagian tengah bawahnya. Ada dua kantong, masing-masing di kiri dan juga di sebelah kanan. Dan khusus di bagian kanan, berarti kalau nanti ada versi Indonesia itu di bagian kiri ya, di balik, ada yang namanya meja. Ya, dan ini mejanya cukup proper ya, kuat, walaupun dia nggak ada dedicated cup holder gitu ya, yang anda coakannya, atau bisa taruh barang apa, cup holder gitu. Mungkin lebih cocok kalau buat makan aja, atau mungkin buat kerja malah, buat taruh-taruh laptop. Kita tutup aja seperti ini. Dan kalau kesannya lega dan luas, ini karena kursinya kita majuin. Karena memang kita perlu space buat syuting ya. Bukan karena mobilnya luas banget. Nggak ya. Ya, ukurannya sih masih standard-standard aja. Nah, di sini ada lampu lagi yang elektrostatis juga. Ada grip dengan gantungan, dan ada panoramic roof di bagian atasnya ini. Dan juga di sini itu ada sound ya. Jadi di sini kalau nggak salah, audionya itu sekitar 16 speaker. Bayangin, banyak banget loh 16 speaker itu. Di sini juga ada ya. Mantep ya. Dan untuk sebuah mobil listrik yang biasanya, pada umumnya lantainya tinggi, yang ini ya tetap ada kerasa tinggi gitu ya. Tapi nggak yang banget-banget. Jadi, kalau kalian perhatikan ini, kalau kaki saya napak dengan sempurna, ini lutut saya tuh naiknya nggak terlalu tinggi banget. Jadi, masih cukup enak. Tidak terlalu dingklik banget duduk di bagian belakangnya. Ya, seperti itulah. Nah, kita udah lihat eksterior dan interior mobil ini. Sebenernya ada satu hal lagi yang kita mau bahas. Karena walaupun dia RF, dia bisa jalan dengan model kayak EV only aja. Jadi, mesinnya dipaksa selama mungkin untuk mati. Untuk EV only, dia rangenya sekitar 310 km. Jauh loh untuk sebuah RF. Dan untuk total, kalau motor listrik ditambah baterai, ditambah mesin jadi generator, dia bisa berjalan sekitar 1.300 km. Bayangin, Jakarta-Surabaya mah lewat. Bahkan bisa Jakarta sampai ke Bali ya. Jadi, ini adalah salah satu pendekatan yang menarik karena nggak banyak mobil RF yang dijual di Indonesia. Kita kalau ingat, saya pernah bikin mobil RF yang lain, itu adalah Ceres 7 atau Aito M7 ya, yang dijual oleh Ceres di Cinanya. Nah, mobil ini merupakan salah satu pendekatan yang teknologinya juga mirip. Dan kita penasaran banget, kalau mobil semacam ini dijual di Indonesia, apakah akan menarik atau gimana? Mungkin kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Dan ngomong-ngomong baterainya, dia baterainya disuplai dari CATL ya. Dan nge-charge-nya, dengan fast charging, sekitar 30-80% itu cuma dalam waktu 19 menit. Ya, 19 menit ditinggal ngopi-ngopi, masih cukup lah ya. Nah, dengan semua hal yang ditawarkan ini, tentunya menarik untuk melihat mobil ini. Terutama untuk pricing-nya. Kalau pricing-nya make sense, sebenarnya ini opsi yang layak buat kalian pertimbangkan. Kalau kalian kepengen sebuah mobil listrik, FOMO dengan mobil listrik, bisa ngelatih habit buat nge-charge, karena bisa di-charge, tapi ambil-ambil lupa nge-charge, masih bisa pakai listrik yang di-generate dari mesinnya. Jadi, tinggal isi bensin aja. Oke, gimana menurut kalian? Kalau sementara ini sih, kita masih nungguin ya, keputusan dari Netta, seperti apa ternyata mobil ini. Oke, kayaknya itu aja dari Otonet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka, boleh like, komen juga di bawah, share teman-teman kalian, dan juga subscribe buat yang belum. Jangan lupa juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga website-nya Otonet Max. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Bye.